Anak-anak ini, Bi, itu didapat dari lingkungan sendiri atau memang dari luar daerah yang diambilnya? Kalau bukan baru ini menarik nih. Itu tadi yang saya bilang cerita dari awal. Jadi, angkatan terutama itu dari lingkungan sekitar. Karena saya minta kan, karena kita mau nyumbang anaknya belum ada, jadi saya bawa lah. Ini kayak pas pertama itu ke masjid saya, masjid dekat rumah saya itu kan. Datanglah Umi Susan juga yang sebagai trenernya. Presentasi. Jadi, anak pertama itu dari lingkungan sekitar semuanya. Semuanya jadi, alhamdulillah masuk itu, tujuh orang anak pertama itu. Tujuh orang masuk. Tapi, enggak bertahan sih sebenarnya. Selepas keluar, jadi nanti baru. Nah, ketika saya masuk itu, sudah anak baru semua. Tapi, artinya kan anaknya sudah ada. Saya kan kapas yang kedua. Jadi, anaknya sudah ada itu lingkungan Pekanbaru semua. Memang ada yang jauh-jauh, ada yang ujung kota sini, tapi masih dalam kota Pekanbaru. Kemudian yang saya tambahkan ketika saya jadi Kepas, itu enggak jauh-jauh juga bahkan dari adik-adik mereka sendiri. Tertarik kan anak kakaknya sudah di situ, kemudian orang tua juga merasa ini bagus, ya cocok. Jadi, tiga orang yang sempat, termasuk yang sekarang baru masuk, enggak jauh-jauh bahkan dari adik kandung mereka sendiri. Satu, dua, tiga yang sempat pernah masuk ke situ. Jadi, gitu sih, enggak ada, belum sempat. Sebenarnya kan boleh saja dari luar daerahnya, cuman memang karena, bukan barunya, sudah ada terpenuhi, ya sudah. Bahkan yang sekarang ini ya, dari adik mereka sendiri yang masuk ke situ. Kalau semuanya di situ ya. Tapi gimana, B? Kalau kita memang masih di wilayah Sumatera Utara, tapi sebagiannya itu memang wilayah Kota Medan, selebihnya ada yang beberapa anak, ada dua orang, satu di kabupaten, di luar Kota Medan. Tapi masih SD, SMP? Iya, kalau SD kita ada dua orang, selebihnya SMP. Jadi, udah ada yang lebih besar ya. Kalau lebih kebanyakan ini anak-anak, pas kecil. Kalau... Tapi sudah belajar remaja juga. Oh, remaja. Maka sudah balik gitu. Tiga satu yang murah. Lebih mudah mana, Bini? Ngurusin yang lebih kecil, apa yang lebih besar? Bini, menurut Aby gimana, Bini? Kalau saya, sebenarnya yang besar, yang lebih sulit. Karena mereka, apalagi masa-masa pacar obat. Artinya, kita harus menanamkan yang namanya pertama itu pemahaman agama dulu. Karena perempuan ini lebih rawan, termasuk terhadap kita sama anak yang ingin kita asuh. Salah satunya, kita bukan mahrumnya. Artinya, kita harus memberikan dasar agama yang benar-benar bisa mereka nanti aplikasikan di luar asrama. Karena kan sekolahnya itu, tata-tata sekolah di luar asrama, berbaur dengan yang bukan mahrumnya. Bagaimana, Bini? Kalau Aby, kebanyakan ini anak-anak SD, berarti kan lebih susah. Kalau menurut saya tadi, di Bitarungsaian sama Aby ini, lebih susah. Bagaimana, Aby? Sebenarnya kalau susah mudahnya itu, semua plus minus. Yang kecil juga ada plus minusnya, yang remaja juga. Yang remaja tadi, remaja itu, prosesnya dengan pubertas gitu. Dan ada jiwa. Mereka sudah ingin se-level dengan kita. Sementara kalau yang kecil, ya tadi, pemahamannya masih nol. Cuma kalau yang kamu lihat mau ideal ya, ideal. Kalau saya malah lebih, Alhamdulillah, sesuai dengan fakta yang kondisi kita hadapi sekarang ya, Idealnya memang dari lebih kecil gitu. Jadi mulai dari nol. Makanya ini ada adiknya yang mau masuk, mau lima tahun, udah saya terima baik gitu kan. Ini bahkan saya bilang kan ke orang tuanya, ini bu bisa lebih hebat dari kakak-kakaknya, insya Allah. Karena dari ini kan, dari sangat kecil. Memang secara, kalau yang enaknya kan, kalian remaja, kita sudah enak nih, ngobrolnya, ngomongnya tuh sudah seperti sahabat ya. Bisa ngasih pemahaman, segala macam. Ngerti lah, nyambung, bisa diajak seperti orang dewasa. Itu enaknya kalau sudah remaja. Bahwa kecil kan, ya dia anak kecil ya, memang menerima aja gitu, bisanya. Cuma kan enak gitu. Kalau lebih, jadi yang saya rasakan, dan ideal itu memang sejak kecil seharusnya. Sehingga kita betul-betul membentuk dari dasar. Seperti yang dibilang, abisafi tadi, terutama akidahnya tadi gitu. Akidahnya tadi, supaya, dan itulah target kita sebenarnya. Yang puncak dari pendidikan kita itu adalah, bagaimana menanamkan akidah yang kuat kebagi mereka. Sehingga, apapun yang mereka lakukan, semuanya adalah karena Allah gitu. Artinya, kebaikan yang mereka lakukan ya, memang kita nggak, kita sebagai pelancara saja, yang menanamkan gitu kan, bahwa, tapi itu mereka harus sampai ke titik tadi, penguatan akidah tadi, bahwa ketika mereka akan melakukan yang baik, ya itu karena Allah. Sehingga, kalau kita tidak melihat, kita nanti tidak ada, atau bahkan nanti mereka keluar asrama, ya mereka kebaikan-kebaikan dan amal-amal itu, ya mereka semua kerjakan. Karena Allah, tidak peduli lagi, ada yang menilai atau tidak, ada yang memuji atau tidak. Tapi, mereka melakukannya semua karena Allah, dan begitu pula dengan meninggalkan yang buluk-buluk kan, atau yang salah itu, semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Itulah proses itu yang inti yang harus kita tanggungkan. Itu kan lebih mudah disuruh di masa awal-awal. Tapi ya tadi penyapaian yang tentu beda dari anak kecil ataupun dengan yang sudah remaja. Tapi, ini kan, ibaratnya kita, Abi berdua ini mengurusin anak orang, ibaratnya kita. Ada nggak bedanya mengurusin anak orang sama anak kita sendiri, susahnya di mana, kira-kira? Atau sama semuanya, apa? Abi, semua pokoknya yang ada di sini semua anak kita semua, bisa ya, anak-anak orang gitu. Atau bagaimana, Abi, menurut Abi? Kalau saya, mengurus anak orang itu sama kayak mengurus anak saya sendiri. Artinya, bagaimana saya mendidik anak saya, sama saya dididik mereka juga begitu, gitu. Artinya, kita nggak ada perbedaan. Kita kan di sini bukan membedakan mana yang harus lebih baik, mana yang apa. Kalau bisa, sama-sama baik, gitu. Karena kita, makanya saya untuk di asrama ini, menerapkan metode namanya taskib otakwim. Itu pembinaan dan pengkaderan. Artinya, kita bina mereka untuk bisa menjadi orang ketika selesai dari sahabat yatim, itu siap pakai, gitu. Artinya, dari sisi pemahaman agamanya, takpisnya, gitu. Jadi, sehingga mereka itu ketika keluar, nggak kembali lagi ke masanya mereka sebelum di asrama, gitu. Artinya, mereka udah berubah. Bahkan bisa merubah keluarga-keluarganya, gitu. Jadi, dengan pemahaman yang kita kasih tentang agama itu, bisa diterapkan sama keluarga-keluarga. Daku saja kepada ibu-ibunya yang tadi. Karena kan mereka ini rata-rata tanpa ayah. Jadi, yang dirindukan sesuai ayah. Jadi, kalau saya membedakan antara anak sama anak, rasanya ada ketimpangan, gitu. Jadi, bagaimana saya mewakili sebagai ayah mereka. Makanya, Alhamdulillah, memang itu terbukti, gitu. Jadi, kalau kayak seperti ini, pergi, gitu. Mereka merasa kehilangan, gitu. Kayak, nggak enak ya, nggak ada lebih, gitu. Padahal, kita itu kan, mereka paham. Kita marah itu karena mereka salah, gitu. Bukan karena kita benci, atau apa.